Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bakas Wegani dan Aryo Bastoro disini Nah kali ini Kreative Media punya segmen baru lagi nih Segment baru Namanya Dapur Darurat Dapur Darurat, soalnya kenapa nih? Kayak ini sih, gara-gara tempatnya ini ya? Tempatnya kayak gudang, terus kita bikin dapur ala kadarnya Ini ala kadarnya beneran Bukan ala kar Kita itu rencana mau masak Salah satu makanan yang fancy lah ya Cukup fancy ya? Cukup fancy Steak ayam Yang kalian kalau beli di restoran itu bisa sampai 35 ribu ke atas Sampar porsinya Tapi Btw, kenapa sih kita sampai akhirnya bikin dapur darurat ini? Soalnya saya bingung juga nih, tau-tau pindah Dari studio, tau-tau di gudang itu Karena kita terjebak hujan Oh ya, for your information ini Kita ini lagi di jebak sama badai Tau kan cuaca kita lagi gak oke Studio kita tuh deket sungai Kali Kali tuh sedang banjir Kita terjebak disini dua hari Jadi kita gak bisa pesen makanan Gak bisa beli makanan keluar Jadi kita mempunyai inisiatif Gimana caranya kita bisa bertahan untuk hidup Untuk makan Ya, ini kita buru ayam Ya, kita gimana caranya Kita ambil Ya, kita cari barang-barang di gudang Ya kan Kumpulin alat-alat Cari ayam Jadi Kita buru ayam, kita ambil dadanya Kita balikin lagi Potongan-potongan ayam juga Langsung aja Jadi bahan yang kita butuhin tuh Antara lain ada Filet dada ayam Tanpa tulang ya? Tanpa tulang Harus tanpa tulang Kan mau dibikin steak Oke Terus ada bawang putih Terus ada butter Terus ada gula Garam Susu full cream Ini butter apa margarin? Margarin, maksud saya margarin Maaf, maaf, nanti diganti Margarin, gula, garam, susu full cream Nanti buat saus Oregano nanti juga buat saus Kalau kalian gak ada oregano bisa di skip Oke Terus ada lada hitam Nanti juga ada sedikit minyak goreng Ini semuanya ketemu di gudang semua Semua Semuanya Minyak goreng nanti buat siring Oke Terus step pertama Kita siapin ayamnya dulu Oke Buat kalian yang ayamnya gak berburu Kayak kita Yang ayamnya beli di supermarket Atau yang baru keluar dari lemari es Lemari es jadi beku gitu Usahain ayamnya dikeringin dulu Pakai tisu kalau gak pakai paper towel Ah paper towel serius? Ada, ada paper towel Ya tapi pakai paper towel Iya Kita tutul-tutulnya dikit Biar airnya hilang Ayamnya hilang Airnya hilang Biar kering Biar kering Biar kering Biar kering Biar ayamnya hilang Biar masak tisu dong Terus kita lumurin ayam pakai garam Secukupnya Secukupnya aja Oh berarti pakai filling gak? Pakai filling aja Secukupnya aja Cukupnya Cukupnya Kita ratain Ini semuanya dipakai semua atau? Nanti kita Bagi-bagi ya Bagi bat kru semuanya ada disini Semua permukaannya ya Jadi tiap sisinya kita kasih garam Kita kasih season Ning Inggris anda bagus sekali ya Saya mau ngomongin bagian itu ya Season Season Ning Sudah? Ini udah Baliknya udah Sudah Lada hitam Black pepper Lada hitam Harummu menyedihkan Semawar Semawar hitamnya Sisi selanjutnya Ini juga seperlunya juga Seperlunya aja Kalau ingin agak nyegrak agak banyakin gitu 2 sendok perlu Kalau doyan lada bisa 2 sendok Kita ratain ya Kita ratakan Kita ratakan rata-rata-rata Kalau udah rata tunggu dulu sekitar 5 menit biar bumbunya meresap Sampai ke Ini kita nunggu 5 menit beneran nih di amiran Enggak lah 1 2 3 Lalu pertemuan kita Dah Selanjutnya kita pre-hit dulu Pre-hit pen-nya dulu Biar apa? Biar maksudnya suhunya pas untuk ketika Biar dia nggak turun waktu ayam masuk Ini pensir kan? Ini pensir Sedang gede-gede mas Kita pakai medium heat Kecilan Sudah Tunggu wajannya agak panas dulu Biar dia nanti kalau misal Tadi katanya pensir Pen Karena nanti wajan Wajan, pen Sama aja yang beda-beda Woku lagi Tunggu pen-nya panas Nanti baru nanti kita masukin minyak Biar nanti suhu di-pen sama minyaknya itu stabil Gak sih Ini kita subscribe Bahasanya itu Ini yang penting kita kenyang sebenarnya Saya 7 tahun di Semarang loh Wih sih Ngapain? Jadi gogi Udah Udah Tadi kayak gini Biar panas Udah tau panas sepengah ya Udah panas kita masukin Kira-kira 2 sendok makan di minyak goreng Diratain dulu semua pemakangnya Nunggu dia sampai panas dulu Baru nanti kita masukin ayamnya Ingat Nanti masukin ayamnya itu jangan sampai kita Jadi arahnya itu ke depan Jangan ke belakang Nanti takutnya Ngiprat ya Ini minyaknya Kena kita Pertanyaan gudangnya panas Panas ya Panas ya Agak ngelap-ngelap Lendik sekali ya Pak ini Safe, safe Udah panas nih Chef Kayaknya Udah panas kok Kita masukin ayamnya Tunggu dia sampai setengah matang Kita tungguin aja Kita diemin Ini kita bakal Balik nanti tiap sisinya Kira-kira kalau udah setengah matang Nanti kita bakal masukin si bawang putih ini Safe bakal balik kayak gitu apa nggak? Nggak Katanya Chef Nggak harus safe balik Gitu ya Kita yang normal-normal Tapi aromatiknya masak Masak aromatik sih Aromanya tetap masuk Iya Itu ngasihnya kapan? Nanti kalau udah setengah matang Ini kan bisa dilihat nih Pinggiran ayamnya udah putih Tapi bagian atasnya masih belum Masih basah kan Ini juga kalau dipegang Ini belum firm Masih lembek Masih firm Apinya yang kecilin ya Tull Apinya udah kecil ini Mbak Apinya udah kecil ini Mbak Tau gede ya Mbak Kecil itu Kecil itu Sudah Jangan terlalu kecil Kita siram-siram Oke Margarinnya Mbak? Nanti Tujuannya kalau dia udah dibalik Baru kita masukin margarinnya Tujuannya itu biar Si ayamnya itu lebih glossy Oh kayak finishingnya berarti Iya Dagu Siram-siram Kalau udah kayak gini Kita bisa balik sebenarnya Tapi? Tapi nanti dulu Biar si bawang itu Bisa dicium nih Bawangnya itu udah kerasa loh Coba aja Hidungnya deketin Wow Iya Kerasa ya bawangnya Ini bawang putih kan Masih? Bawang putih Kan kelihatan Pak Oh iya Wow enak sekali Guys kalian harus coba loh Jadi cara masaknya itu simple sebenarnya steak ayam Kita tunggu sampai setengah matang dulu Ini sekitar berapa menit sih? Sebab 2 sampai 3 menit? 3 menit 3 menit sampai 5 menit sebenarnya Biar matangnya sampai dalamnya Ini kita pakai ayam Deda ayam yang ketebalannya kurang lebih 2 sampai 3 cm Mantap Itu kita mau di gudang aja kita tahu ketebalannya itu Mantap sekali Kan bawangnya udah kering nih Kita bisa balik Wow Kalau kalian bisa lihat ini tuh Udah golden brown lah Kita bisa siram-siram Udah golden hour gitu ya Kita bisa siram-siram Tetap aja di searing Tunggu sampai 3 menit lagi Ini? Nanti? Oh belum Nanti bentar lagi Bentar lagi kita masuk margarin Baunya sih enak sih Enak kan? Nanti kita coba rasanya Iya Walaupun kalian udah ngerasain sebenarnya Kalian udah ngerasain sebenarnya Aku tahu Terus kita masukkan margarin Kira-kira ini 1,5 sendok makan Oh semuanya tuh? Semuanya Oke Kita taruh di atasnya Biarkan dia melting dengan sendirinya Biar menabur ya Iya Menabur Burur Nah ini apinya digedein dia Begit boleh dah Lama kan Kita biarkan ya Biar dia meleleh Nanti bagian bawahnya gimana dong? Nggak kena? Nanti tetap kita bakal siram-siram Tetap merasap kok Tenang aja Oh gitu Tapi kalau kayak gitu Biasanya pakai minyak goreng aja Enggak pakai Enggak pakai margarin Hmm Kalau tujuan margarin Kalau enggak butter itu Dia tuh buat bikin glossy Sama nambah aroma Soalnya kalau kita masak Tapi dari rasanya sendiri ada bedanya? Dikit lebih gurih Oke Atraksi gak nih? Enggak Masak stick jangan pakai flambi Oke Nggak sabar nih Cak Masih gitu dong Jangan dong Sabar dong Darurat Walaupun darurat Harus tetap sabar Iya tapi Betul ini lapar bener Kita siram-siram Oke Ini kayak yang di instagram gitu ya Jadi tuh biasanya kan udah Ada kok Namanya istilahnya kalau gini tuh Screaming meat Tapi biasanya pakai beef Bukan pakai Screaming Oh tanya patek-patek-patek gitu Kayak screaming gitu Wow Itu warna black peppernya kayak keluar gitu ya Jadi lebih black dia Oh iya Dark pepper Dark pepper Kita taruh bawangnya di atas Ini yang tadi gunanya buat aromatik tadi ya Hujan-hujan gini memang enaknya chicken steak sih memang sih Kita coba dua hari mah Bukan baso ya Bukan Kita coba coba chicken steak malah sih Fancy Iya fancy jelas Ini besok apa kita ya Ini kalau misalnya hujannya nggak berhenti-berhenti Kita mau makan apa? Pageti carbonara Makan crew ya Crewnya dipotong-potongin ya Wow Tambah enak ya Tunggu sekitar 3 menit lagi Ini air dari minyak sama margarine Sama ayamnya Jadi nanti Nanti jus-jus ayamnya Sama minyak sama margarine sama sedikit aroma Itu nggak cuma jus nagalan Tuh lihat tuh Wow Warnanya udah golden brown Terus bentuknya juga udah firm banget Saya kira itu ikan loh Bukan ini dari ayam Pilih ayam Wow Amazing nggak sih Amazing Amazing Dikala banjir pas banget ya Banjir pas banget Nah ini ayam udah mateng Kita matiin kompornya Kita pindahin Oke Bersiapan Bersiapan Boing-boing nggak sih ini Wow Boing-boing nggak sih Mantap sekali Mantap sekali Iya kak sih Ini kita resting dulu Ibuatnya kalau otot Lagi kena panah itu Biar kaku dia sebenernya Makanya kalau abis masak daging Biasanya di resting dulu Biar melunak semuanya Biar nggak kaku Terus ini Sisa buat tadi searing pannya itu Nggak dibuang Kita jadikan saus Oke Berarti benar-benar efisien lah ya Memakai semua bagiannya Semuanya kita pakai Bila bagir memang bikin otak kita muter ya Ini Kita nyalain kompor Pakai api kecil aja Itu belum kecil Oke Lalu kita siapkan susu full creamnya Dan tujuannya susu full cream ini Biar rasanya itu lebih creamy Lebih gurih lagi Jadi kita pakai Emang bedanya bolak-bolak sama enggak Apa sih? Kalau nggak full cream dia nggak pakai cream Susu biasa Kok gitu? Iya Emang Kita tuang kira-kira 2-3 sendok makan aja Cukup Udah gitu aja cukup Wow Ini seperti karamelisasi gitu nggak sih? Kalau karamelisasi kan gula Kalau ini nggak Kalau kalian pengen sausnya kental Itu bisa pakai Ditambahin tepung terigu Enggak Jangan-jangan keju Tepung terigu aja dikit Satu jumput Biar dia lebih kental Kita nyari tepung terigu di gudang ini ada nggak? Enggak ada Sudah nyari Sudah dicari-cari tadi di pojokan Sudah Butuh dikit garam lagi kayaknya Krum Krum Garam doang Kita walaupun terjebak 2 hari disini Sebenernya kita nggak cuma berdua Sebenernya Kita ada beberapa orang disini Jadi kalian nggak usah mikir aneh-aneh Aku juga nggak mau di aneh-aneh Oke Sedang dicari garamnya Karena garamnya kurang Kata Chef Bagus Wigina ini Krum Krum Ini ya Kosong-kosong Lihat Oke udah cukup Isi kembali Mantap nggak? Ditambah garam dikit lagi Nggak dirasa-rasain gitu Chef? Nanti Kenapa? Biar pro saya ya Oh udah pro Udah feeling ya Udah feeling Kita tambahin oregano Buat aromanya biar tambah enak Oh oreganonya nggak pas udah jadi gitu baru ditaburin gitu Kita masukin ke sausnya Oregano itu kan semriwing gitu ya Efeknya ya Semriwing Ini tambahin lada karena saya suka pedas Oke Kalau cabai nggak enak ya? Cabai enak sebenernya Tapi lebih cocok ke tomat Tapi katasinya enak kalau pedas Tuh Apakah kita sudah memasak ini? Sambah berapa lama? Udah ini udah matang Oh udah matang? Udah matang Cepat banget ya? Cepat kalau sausnya Oke dicobain dulu Chef Panas ya Risih nggak kalau aku manggilin cabe? Enggak sih Kalau sayang baru risih Mau dimakan apa mau diseluruh situ? Hmm Udah Udah Cukup? Cukup Kita plating Kita plating Udah dimatiin? Udah Mantap Kita ada piring cantik nih bentuk matahari Nah tuh kan Lebih soft dia dagingnya Tadi masih kejang-kejang gitu ya Chef ya? Tuh lihat tuh Juice nya tuh masih banyak Ini berarti kalau dipotong kayak di Instagram-Instagramnya Ini ada luber-luber minyaknya itu Ini dikembangin sini? Wih dih Fensi banget Fensi sekali Oke Kita bisa tuangin Kental kayak agak kental-kental dari susunya ya? Hmm Oh Wow Tteh Tteh Lihat Pasti kita langsung kepikirannya yang seorang saja Si Chefnya apa? Bukan ini bisa kalian lihat nanti oh iya kan kita darurat iya peso garpu ya udah seberapa nih separuh kita potong tengah ya jangan-jangan sesuai melawan takdir kalau memotong ini ini juicy banget belum? wow kamera ini tuh matinya sampe ke dalam gue gencet abis mantap mantap cobain dong cobain ya? iya cobain gak usah disoapin lah ya? gak usah gak usah oke kita coba ya cheers dong fensi banget ya paginya peso dapur cheers belah di health ini enak banget sumpah ini enak banget ini banyak-banyak lebih enak ini enak banget sumpah ini enak banget ternyata bahan-bahan dari gudang bisa se-enak ini ya sedarurat ini bisa se-enak ini ya tergantung safenya dong sombong-sombong ini gara-gara safenya? iya dong sombong-sombong tapi enak loh beneran sama mau motong ini enak banget sumpah lagi loh lagi loh ini berarti namanya apa? nama officialnya apa? nama officialnya apa? nama officialnya? enggak, dia telan dulu dong orang ilo kalau chicken steak with oregano creamy sauce wih si udah jadi burungnya kita menurusin makan jadi sekian dulu videonya buat kalian yang mau nyobain silahkan coba apakah kalian mau nantang kita buat masak di dapur darurat pakai menu apa aja yang kalian pengen? kalian bisa tulis di komen nih di bawah kita bakal siapin semuanya dengan teh kalian makan mewah tapi murah tapi murah gitu nah disini kita banyak bahan-bahan di gudang ini bisa dipakai bisa jadi jangan buat kalian jangan lupa buat pantengin terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya like video ini share ke semua temen kalian di sosial media sosial media kalian sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah